Pendekar bodoh, jilid 08. Orang yang berada di dalam goa, keluarlah untuk bertemu dengan kami terdengar Giyok In Chu berteriak. Suaranya bergema di dalam goa besar itu seakan-akan menjadi jawaban bagi teriakan itu. Akan tetapi Ang In Yo Chu dan Chin Hai tidak berani bergerak, karena mereka harus mentaati perintah Bupun Su yang sangat ditakuti oleh Ang In Yo Chu itu. Diam-diam Chin Hai merasa heran kenapa kakek itu bersembunyi. Kalau hanya menghadapi ketiga orang Tosu ini apa harus bersembunyi? Ang In Yo Chu seorang diri pun akan sanggup menghadapinya. Akan tetapi pada saat itu dari luar goa terdengar suara orang dengan suara yang parau menyeramkan, Hai, siapa yang berani mampus mendahului aku masuk goa ini? Sebelum gemas suara ini lenyap, orangnya sudah berkelebat masuk dan kembali Chin Hai terkejut sekali karena orang ini ternyata adalah Hai Kong Ho Siang, Hwasyo gundul tinggi besar yang bermata besar itu. Jubahnya yang merah kotak-kotak terbuka, memamerkan dadanya yang berbulu. Juga Hwasyo ini memegang senjatanya yang lihai, yakni sebatang tongkat ular. Ketika melihat Kang Lam Sem Lo Jin, Hai Kong Ho Siang tertawa bergelak sambil berdongak ke atas. Suara ketawanya mendatangkan gemayang riuh, seakan-akan semua tengkorak raksasa yang berdiri di dalam goa itu ikut tertawa hingga keadaan menyeramkan sekali. Lagi-lagi orang-orang tua bangkamau mampus yang mendahului ku. Sekarang kalian tak akan dapat melarikan diri lagi dan agaknya memang telah menjadi nasibmu untuk dibinasa di dalam tanganku. Giyok yang cuma marah sekali. Hai Kong manusia sombong. Kalau di tiangan kami tidak berhasil membunuhmu adalah karenakah secara pengecut dibantu oleh ular-ularmu. Kini kami akan menebus kekalahan itu. Hahaha, boleh, boleh. Majulah untuk menerima kematian. Mereka lalu bertempur hebat, dan angin yocu memegang tangan Chin Hai sambil berbisik. Ah, kepandayan Huo Siogundul ini telah maju hebat sekali. Kang Lam Sem Lo Jin pasti akan kalah. Memang benar kata-kata nona baju merah ini. Memang kepandayan Hai Kong Ho Siang dengan ilmu tongkatnya yang berdasarkan Jan Choa Kun Hoat atau ilmu Toya seribu ular luar biasa sekali gerakan-gerakannya dan tongkatnya sangat cepat dan hebat sehingga seakan-akan berubah menjadi ribuan ular yang datang menyerang lawannya. Ho Siogundul itu agaknya telah melatih diri hingga ilmu tongkatnya makin hebat saja. Hal ini pun terasa sekali oleh Kang Lam Sem Lo Jin. Ketiga Tosu ini segera mengeluarkan kepandayan mereka, yakni Leong San Kun Hoat yang juga luar biasa dan lihai. Akan tetapi ketika senjata mereka beradu dengan senjata Hai Kong Ho Siang, mereka terkejut sekali karena tenaga luokang dari Ho Siogundul itu telah maju pesat dan kini berada setingkat lebih tinggi daripada tenaga mereka. Percuma saja mereka mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan mereka sebab permainan tongkat Hai Kong Ho Siang betul-betul hebat sekali dan mengurung mereka bertiga dengan ancaman-ancaman maut. Hai Kong Ho Siang yang melihat betapa dia dapat mendesak tiga orang lawannya, merasa gembira sekali. Ho Siogundul ini tertawa ha-ha-hai-hai sambil memperhebat serangannya. Eh ha-ha, tiga orang tua bangka. Menyerahlah untuk mampus. Akan tetapi, meskipun dia sudah dapat mendesak ketiga lawannya, namun karena ketiga Tosu itu bukanlah sebarangan Tosu yang berkepandayan rendah dan karena Leong San Kun Hoat memang merupakan ilmu silat yang tinggi, masih tidak mudah bagi Hai Kong Ho Siang untuk dapat merobohkan ketiga lawannya itu dalam waktu pendek. Niocu, benar hebat kepandayan Hu Siu itu, kata Chin Hai sambil memandang muka Ang Niocu yang berada begitu dekat dengan mukanya sendiri, dapatkah kau mengalahkan si Gudul itu? Ang Niocu membalas pandangan mati anak muda itu, kemudian bibirnya yang manis dan merah tersenyum. Agaknya tak akan mudah mengalahkan dia, akan tetapi juga bukan tak mungkin. Chin Hai telah bertahun-tahun berpisah dengan Ang Niocu dan telah lama ia merindukan gadis baju merah ini. Sekarang dalam persembunyiannya dia berada begitu dekat Ang Niocu, maka hatinya merasa girang dan terharu sekali. Tanpa terasa Chin Hai menggerakkan tangan dan memegang tangan gadis itu erat-erat. Ia merasa betapa tangan yang berkulit halus dan berjari kecil itu membalas genggamannya dengan tekanan kuat, akan tetapi mendadak tangan gadis itu mengendur, dan akhirnya ditarik terlepas dari pegangan Chin Hai. Pada saat pemuda itu memandang, Ang Niocu memberi tanda dengan mukanya untuk menonton pertempuran yang masih berlangsung hebat di dalam ruang tengkorak itu. Ketika Chin Hai memandang, ia mendapat kenyataan bahwa sekarang Kang Lam Sem Lo Jin benar-benar terdesak dan keadaan mereka sudah berbahaya sekali, sementara itu Hai Kong Ho Siang semakin gagah dan ganas saja. Pada saat itu kembali terdengar suara gaduh di luar goa, tetapi kali ini dari suara tindakan kaki dapat diduga bahwa yang datang adalah serombongan orang yang besar jumlahnya, bahkan terdengar pula ringkik dan suara kaki kuda. Hai Kong, bangsat gundul. Ada orang-orang datang, kami tidak punya waktu lagi untuk melayanimu terlebih jauh, Giyok In Chu berseru. Haha, Kang Lam Sem Lo Jin, hari ini sekali lagi aku ampuni jiwa kalian, dan lekaslah kalian pergi dari tempat ini dan jangan mengganggu aku. Kang Lam Sem Lo Jin yang menginsafi akan kelihayan Hai Kong Ho Siang tidak menjawab hinaan ini, lalu mereka menerobos keluar untuk meninggalkan tempat berbahaya itu. Hai Kong Ho Siang lalu melangkah maju ke arah balik pintu di mana terdapat Hyoluo yang masih mengebulkan asap itu. Ia membuka tutup Hyoluo dan menjenguk ke dalamnya. Asap mengepul semakin banyak ketika tutup Hyoluo itu terbuka dan Hai Kong Ho Siang buru-buru mengembalikan tutup itu. Dia lalu melongok ke sana-sini seperti orang sedang mencari-cari, kemudian ia mendekati Hyoluo itu dan membaca huruf-huruf yang terukir di Hyoluo raksasa itu. Ia mengangguk-angguk dan segera memasang kuda-kuda dengan kedua kaki di pentang kuat-kuat. Dia lalu memegang kaki Hyoluo dengan tangan kanan dan mencoba untuk mengangkat Hyoluo, tapi Hyoluo itu tidak dapat terangkat. Jangankan terangkat, bahkan bergoyang pun tidak. Hai Kong Ho Siang memaki-maki dan Chin Hai terpaksa menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya agar jangan sampai tertawa. Dia geli sekali melihat betapa Hu Siang itu tidak kuat mengangkat Hyoluo dan kini mendengar maki-makian yang keluar dari mulut Hai Kong Ho Siang, ia pun merasa geli bercampur heran. Tak pernah disangkanya bahwa mulut seorang Hu Siang dapat mengeluarkan makian-makian sekotor itu. Juga angin Yocu memandang dengan match menunjukkan kegelian hatinya. Kini Hai Kong Ho Siang turun tangan dengan sungguh-sungguh. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat Hyoluo itu dan benda yang besar itu mulai bergerak-gerak. Akan tetapi, pada saat itu dari luar Goa masuk seorang Hu Siu lain yang bertubuh gemuk dan berkepala gundul. Chin Hai makin heran ketika mengenal bahwa yang masuk ini adalah Biao Leng Ho Siang, Hu Siu yang sangat lihai dan yang menjadi adik seperguruan Biao Sutai. Kenapa ada banyak sekali orang-orang lihai datang ke Goa ini? Sementara itu, ketika mendengar suara orang masuk ke dalam Goa, Hai Kong Ho Siang lalu mengurungkan maksudnya mengangkat Hyoluo itu dan ketika ia berdiri memandang ke arah Biao Leng Ho Siang, wajahnya telah berubah merah, tanda bahwa tadi ia telah menggunakan banyak tenaga untuk mencoba mengangkat Hyoluo besar itu. Melihat bahwa yang datang adalah Biao Leng Ho Siang yang telah dikenalnya, dia lantas tersenyum menyindir, Hek to meker, agaknya Biao Leng Ho Siang juga tak mau ketinggalan dan mencari-cari pusaka ke dalam Goa ini. Biao Leng Ho Siang membalas sindiran orang dengan suara memandang rendah, Hai Kong, bercerminlah dulu sebelum mencela orang lain. Dan Pin Cheng tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu pada saat ini. Harap kau suka mengalah dan keluar dari sini, nanti apabila Pin Cheng telah selesai dengan urusanku, kau boleh berdiam di tempat ini sampai selama hidupmu. Biao Leng, kau sungguh tidak memandang orang lain. Kepandaian apakah yang kau andalkan maka kau berani berkata semacam itu kepada orang seperti aku? Sudahlah jangan banyak cakap lagi dan keluarlah Biao Leng Ho Siang yang beratak keras itu kembali berkata. Sekarang Hai Kong Ho Siang menjadi marah sekali. Ia membanting-banting kakinya dan menggunakan telunjuknya menuding sambil berkata keras. Biao Leng, kau sungguh tak mengerti aturan Kang O? Bukankah aku yang masuk ke sini terlebih dulu? Mengapa kau mendesak supaya aku keluar dan mengalah kepada kau? Ketahuilah, aku masih memandang muka sucimu, Biao Sutai yang selain gagah perkasa juga patut dihargai sebab memegang teguh peraturan Kang O. Jangan sampai aku lupa diri menggunakan kekerasan. Kini tiba-tiba Biao Leng Ho Siang tertawa, suara ketawanya tinggi nyaring seperti suara ketawa seorang wanita. Hai Kong, Sudah ku katakan tadi, sebelum memaki orang, kau bercerminlah dulu. Kau bilang bahwa kau datang lebih dulu, akan tetapi, apakah kau kira bahwa aku tidak melihat Kang Lam Sem Lo Jin keluar dari sini? Aku tidak melihat mereka masuk, akan tetapi melihat keluarnya. Bukankah ini berarti bahwa mereka masuk lebih dulu daripadamu? Hai Kong Ho Siang menjadi malu dan semakin marah. Tidak perlu kita mengadu lidah. Pendeknya, kalau kau menghendaki aku keluar, kau pun harus dapat mengantarkan ini adalah tantangain berkelahi. Hai Kong, kau kira Pin Cheng tidak akan dapat menyeretmu keluar dari sini? Biao Leng Ho Siang membentak dan keduanya telah saling berhadapan, siap untuk bertempur. Yang paling merasa senang adalah Chin Hai. Memang sejak kecil ia suka sekali menonton orang bertempur mengadu kepadu. Kepandayan silat, maka kini tentu saja ia merasa senang sekali melihat betapa beberapa kali terjadi pertempuran di antara tokoh-tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Ia maklum akan kelihayan Biao Leng Ho Siang yang pernah dilawannya, akan tetapi ia pun tahu bahwa Hai Kong Ho Siang memiliki kepandayan tinggi juga. Sambil berseru keras Biao Leng Ho Siang yang memiliki darah panas itu sudah mulai menyerang secara hebat. Ho Siang ini menggunakan senjata sebuah kebutan di tangan kiri dan sebuah pedang pendek pada tangan kanannya, gerakannya cepat dan berat, kedua senjatanya bergerak bergantian. Hai Kong Ho Siang tidak mau didahului dan berbareng mengirim tangkisan berikut serangan balasan yang tidak kalah hebatnya. Sambil mengintai Chin Hai berbisik kepada Angi Nyo Chu tanpa memandang gadis itu sebab dia sedang mencurahkan seluruh perhatian ke arah pertempuran. Nyo Chu, kau duga siapa yang akan menang? Sejak tadi Angi Nyo Chu melihat gerak-gerik Chin Hai. Entah bagaimana, ia merasa sayang dan suka sekali kepada anak muda ini. Dahulu ketika Chin Hai masih kecil dan berkepala gundul, dia merasa suka dan kasihan sekali dan merasa seakan-akan anak itu menjadi adiknya sendiri. Kini Chin Hai telah hampir dewasa dan melihat perawakannya, ia bahkan sudah dewasa karena tubuhnya memang tinggi tegap. Akan tetapi, semenjak tadi Angi Nyo Chu melihat betapa anak muda itu terus memandang pertempuran dengan mati berkilat-kilat, wajah berseri-seri, serta mulut tersenyum kecil, tanda bahwa hatinya senang sekali. Hal ini menyatakan betapa sebetulnya dia itu masih seperti seorang kanak-kanak saja. Angi Nyo Chu merasa heran dan tidak mengerti kenapa hatinya seakan-akan berbisik bahwa ia takkan merasa senang dan bahagia hidupnya jika berada jauh dari Chin Hai. Apa katamu ia balas berbisik? Sesudah Chin Hai mengulangi pertanyaannya, dia lalu memandang ke arah pertempuran. Entahlah siapa yang akan menang, kepandaian mereka berimbang. Walaupun ilmu silat diauling Ho Siang lebih tinggi dan lebih lihai geraknya, akan tetapi Hai Kong Ho Siang agaknya lebih menang dalam hal mempergunakan senjatanya yang lihai, juga Hai Kong memiliki banyak tipu-tipu curang dalam setiap gerakannya. Mungkin pertempuran ini akan berjalan lama. Chin Hai memperhatikan baik-baik. Baginya, setiap pertempuran merupakan penambahan pengertiannya dalam ilmu silat, karena dari gerakan-gerakan mereka dia dapat memetik beberapa pelajaran. Melihat gerakan-gerakan di dalam pertempuran antara jago tua itu, dia merasa betapa kepandainya sendiri sebenarnya masih dangkal sekali. Dia merasa bahwa untuk dapat mempunyai kepandain tinggi dan mampu menghadapi orang-orang seperti Hai Kong dan yang lain-lain, dia masih harus belajar banyak. Karena merasa jengkel tidak dapat segera menjatuhkan Hai Kong Ho Siang yang ternyata memiliki kepandainya lebih lihai daripada yang semula dia sangka, diaung leng Ho Siang merasa tidak sabar dan tiba-tiba dia bersuit keras. Dari luar goa terdengar suitan-suitan balasan dan tiba-tiba saja dari luar menerobos lima orang yang berpakaian seragam. Mereka ternyata adalah perwira-perwira sayap Garuda yang sudah tinggi pangkatnya. Begitu masuk ke lima orang ini lalu maju mengeroyok Hai Kong Ho Siang. Perlu diketahui bahwa barisan sayap Garuda terdiri dari beberapa tingkat perwira yang dibagi menurut tingkat kepandain mereka masing-masing. Dan lima orang yang masuk ini tingkatnya sudah ketiga, maka mereka memiliki ilmu kepandain yang sudah lumayan juga, dan senjata mereka adalah pedang panjang. Sudah tentu saja masuknya lima orang yang membantu Biao Leng Ho Siang ini segera membuat Hai Kong Ho Siang yang memang sudah terdersak, menjadi semakin sibuk lagi. Akhirnya sebuah totokan yang dilakukan dengan ujung kebutan di tangan kiri Biao Leng Ho Siang tak dapat dihindarkan sudah mengenai pundak Hai Kong Ho Siang hingga Ho Siang ini berteriak keras sekali lalu roboh. Apabila orang lain yang terkena totokan kebutan Biao Leng Ho Siang yang dilakukan dengan tenaga luakang yang kuat, maka nyawanya tentu melayang. Hai Kong Ho Siang bukan orang lemah dan tubuhnya sudah memiliki kekebalan sehingga ia hanya menderita luka dalam yang tak membahayakan jiwanya. Akan tetapi, totokan itu cukup hebat untuk merobohkannya sehingga untuk beberapa lama dia hanya duduk bersilah sambil mengatur napasnya untuk menyembuhkan atau setidaknya meringankan luka di pundaknya yang menembus hingga dadanya. Biao Leng Ho Siang, kau sungguh bandel sekali tiba-tiba terdengar teriakan suara wanita dan tahu-tahu Biao Su Tai wanita pertapa dari Ho Asan yang bermuka laksana pantat kuali dan matanya sebelah kanan buta ini, tahu-tahu telah berada di ruangan itu, tangan kiri memegang hutin dan tangan kanan memegang pedang. Bukan main terkejutnya Biao Leng Ho Siang melihat sucinya telah berada di situ. Hal ini sama sekali tidak pernah diduganya. Sebenarnya, setelah menegur adik seperguruannya yang sesat itu pada saat Biao Leng Ho Siang menjatuhkan Chin Hai, Biao Su Tai segera pergi. Akan tetapi ia masih merasa curiga pada adik seperguruannya yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran aturan perguruan mereka dan berkali-kali dia tegur karena menjalankan kejahatan itu. Maka dia lalu mengikuti adik seperguruannya itu secara diam-diam. Alangkah marahnya ketika melihat betapa Biao Leng Ho Siang mengadakan pertemuan lagi dengan para perwira sayap Garuda, bahkan bersama lima orang perwira menyerbu ke goa tengkorak itu. Dia terus mengikuti kemana mereka pergi dan sesudah melihat betapa sutenya mengeroyok dan merobohkan Hai Kong Ho Siang, ia langsung menyerbu masuk dan telah mengambil keputusan tetap untuk menghajar sutenya yang tersesat. Biao Su Chi, kau lagi-lagi menghalang-halangi maksud dan sepak terjangkuh. Sebenarnya ada sangkut-paut apakah segala perbuatanku dengan keorang tua kata Biao Leng Ho Siang yang mulai memberontak dan hendak melawan karena dia dapat mengandalkan bantuan kelima perwira yang kosan itu. Biao Leng, apakah kau sudah melupakan sumpahmu kepada mendiang suhu dahulu? Percuma saja kau menjadi pendekta apabila kau selalu melanggar pantangan kita dan melakukan perbuatan-perbuatan sesat. Kau tentunya masih ingat bahwa di antara segala pantangan, suhu amarhum paling benci melihat orang membela kaisar lalim dan menjadi anjing penjilat. Telah berkali-kali kau ku peringatkan dan selalu aku masih bersabar sebab mengingat hubungan kita sebagai saudara seperguruan. Akan tetapi tetap saja kau selalu melanggar. Sekarang, marilah kau ikut aku untuk mengadakan sumpah di depan makam suhu. Biao suci kau sungguh terlalu. Mengingat bahwa kau dulu sering melatih dan memberi pelajaran kepadaku, maka aku selalu mengalah saja terhadapmu. Tapi kau jangan terlalu mendesak. Ingat, seekor semut pun akan membalas dengan gigitan dan akan melawan jika diinjak, apalagi aku sebagai manusia. Kau pulanglah, suci yang baik dan janganlah kau mempedulikan lagi diriku. Aku bukan anak kecil. Wajah Biao Sutai yang sudah buruk itu semakin memburuk dan matanya yang tinggal satu di sebelah kiri itu mengeluarkan cahaya kilat tanda bahwa dia marah sekali. Biao Leng Hos yang maklum akan hal ini dan sebenarnya ia menjadi takut dan ceri juga, akan tetapi ia segera memberi tanda kepada kelima perwira itu. Biao Leng, lepaskan senjatamu dan kau berlutut perintah Biao Sutai yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah huditin berbulu merah dari pinggangnya. Biao Leng Hos yang terkejut melihat ini, karena ia ingat bahwa kebutan ini adalah milik mendiang suhu mereka dan yang apabila dikeluarkan, berarti bahwa hukuman mati akan dijatuhkan kepada seorang murid yang murtad. Kini Biao Sutai sudah mengeluarkan kebutan merah ini dan jika ia tidak berlutut minta ampun, ia pun tentu akan dihukum mati oleh sucinya sendiri. Akan tetapi, Biao Leng Hos yang dapat menetapkan hatinya dan setelah memberi tanda kepada kawan-kawannya, mereka bernam lalu maju menyerbu dan menyerang Biao Sutai. Chin Hai pernah ditolong oleh Biao Sutai, yaitu ketika dia dirobohkan oleh Biao Leng Hos yang, maka dia merasa bersimpati kepada Tokowi ini. Apalagi kalau dia ingat bahwa Tokowi yang buruk rupa ini adalah guru dari Lin-Lin, maka dia tidak dapat lagi menahan hatinya melihat Tokowi itu dikeroyok enam. Ia memegang rat-rat tulang paham manusia yang masih dipegangnya pada saat ia pergi bersembunyi, lalu ia meloncat keluar sambil berteriak. Hi, kawanan sayap Garuda. Jangan berlaku pengecut dan curang dengan keroyokan. Ang ini ocu terkejut sekali melihat sepak terjang Chin Hai. Dia maklum bahwa kepandayan Chin Hai masih terlampau lemah untuk melayani orang-orang berilmu tinggi itu, maka dia lupakan perintah Buk Pun Su tadi dan meloncat keluar pula mengejar Chin Hai sambil berseru. Hai Ji, hati-hati. Biao Lenghus yang terkejut melihat bahwa ternyata di ruangan itu telah ada orang yang datang dan bersembunyi, akan tetapi dia tak berdaya karena Biao Sutai mendesaknya dengan hebat. Terpaksa ia melawan sekuat tenaga. Sementara itu, ketika melihat keluarnya seorang pemuda dengan tulang di tangan, untuk sejenak kelima perwira sayap Garuda tertegun. Kemudian sesudah Ang ini ocu keluar mereka maklum bahwa pihak musuh bertambah, maka dua orang di antara mereka lalu menyambut Chin Hai dan Ang ini ocu. Chin Hai melawan dengan tulang itu sambil mengeluarkan ilmu silat yang sudah pernah ia pelajari. Oleh karena ternyata bahwa lawannya cukup tangguh maka ia lalu mencampur adukan ilmu silat Liong San Kun Hoat. Dengan ilmu silat campuran ini ternyata Chin Hai dapat mengimbangi kepandaian perwira sayap Garuda itu. Ada pun perwira yang bertanding melawan Ang ini ocu, dalam beberapa gebrakan saja sudah menjadi sibuk dan dibingungkan oleh ilmu pedang darah baju merah yang bagaikan menari-nari di depannya itu. Melihat betapa kini perwira ini terancam oleh bahaya pedang di tangan Ang ini ocu yang gagah, dua orang perwira maju pula mengeroyok Ang ini ocu yang masih tetap gagah dan bahkan nampak gembira sekali dikeroyok tiga. Selain menghadapi ketiga lawannya, nona ini juga berusaha mendekati Chin Hai sehingga dapat bersiap sedia membebelah serta menolong pemuda itu apabila sampai terdesak dan berada dalam bahaya. Sementara itu, karena kini yang mengeroyoknya hanya Biao Leng Husiang dan seorang perwira saja, Biao Sutai dapat mendesak adik seperguruannya dengan hebat sekali. Suatu saat dia mengeluarkan seruan keras sekali dan kebutan merah yang dipegangnya telah dipakai menghantam dan tepat mengenai dada kiri Biao Leng Husiang. Hwasyo ini mengeluarkan jeritan ngeri dan roboh sambil muntah darah dan tewas seketika itu juga. Semua perwira merasa amat terkejut dan melompat mundur dengan wajah pucat. Melihat betapa orang yang mereka andalkan sudah tewas, maka mereka tidak berani bertempur lagi. Ketika melihat Sutehnya rebah di atas lantai batu dan telah binasa, tiba-tiba Biao Sutai menubruk sambil menangis terseduh-seduh. Suteh! Suteh! Mengapa kau mencari kematian di tanganku? Toko Wi-in berkeluh kesah dengan suara memilukan. Biao Sutai lantas menghampiri Hai Kong Housiang yang masih duduk meramkan matu untuk mengobati luka di dalam dadanya. Toko Wi-in menggunakan tangannya menetpuk pundak Hai Kong Housiang yang terluka hingga Housiang ini merasa betapa totokan Biao Leng tadi dapat dipunahkan dan lukanya menjadi berkurang sakitnya. Hai Kong Housiang, kau maafkan Sutehku yang telah menebus dosanya dengan jiwanya. Hai Kong Housiang hanya mengangguk, kemudian Housiang ini pergi meninggalkan tempat itu. Biao Sutai kemudian mengangkat Sutehnya dan sambil memondong tubuh yang tak berfernyawa lagi itu, ia hendak meninggalkan Gowa. Akan tetapi Chin Hai melangkah maju dan sambil memberi hormat dia bertanya, Sutai yang mulia, mohon tanya tentang keadaan adikku Lin Lin bukankah dia muridmu? Biao Sutai memandang heran kepada Chin Hai dan bertanya, Eh haha, anak muda yang berani, kau siapakah? Sutai tentu sudah lupa kepada anak kecil yang dulu bersama dengan Lin Lin ketika kau mencu, Elh, membawanya pergi. Biao Sutai teringat akan anak gundul itu, Hektomekar, ia baik, ia baik, lalu ia pergi sambil memondong jenazah Sutehnya. Kelima perwira sayap Garuda itu pun pergi dengan cepat karena tanpa pembantu yang pandai, Mereka merasa jari menghadapi Ang Inio Choo yang keliayanya tadi telah mereka kenal. Ang Inio Choo juga tidak mau mengejar karena sebenarnya nona ini sedang merasa khawatir sekali akan mendapat teguran dari susuk cowoknya karena sudah berani-berani keluar dari tempat persembunyiannya. Oleh karena ini, sebelum ia menerima teguran, Ia segera membetut tangan Chin Hai dan bersama pemuda itu segera menjatuhkan diri berlutut di situ sambil berkata, Su Syok Chong, mohon dimaafkan kelancangan Teo Choo berdua dan kami bersedia menerima hukuman. Akan tetapi tidak terdengar jawaban apa-apa. Adapun Chin Hai merasa sangat tidak puas melihat sikap nona itu yang agaknya sangat takut terhadap Bu Pun Su. Pemuda ini lalu mengangkat kepala dan bukan main heran dan terkejutnya ketika melihat yang berada di depannya telah berdiri seorang yang aneh sekali. Orang ini bertubuh pendek sekali, barangkali sama tingginya dengan seorang anak-anak berusia 10 tahun. Kedua matanya bundar besar melirik yang kemari tiada hentinya seperti mata sebuah boneka mainan, Kedua telinganya lebar sekali laksana telinga gajah, sedangkan mulutnya berbibir tebal. Ia memakai jubah panjang yang menggantung hingga ke tanah dan yang mencolok sekali adalah warna jubah ini yang hitam sekali. Eh, siapa orang Kate ini tak terasa pula Chin Hai bangun dari tanah karena ia tidak sudi berlutut di depan orang Kate itu. Ang ini ocu juga menengok dan terkejutlah dia, terkejut sebab mengingat betapa lihainya orang ini yang dapat datang ke sana tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Bahkan dia sendiri dalam berlutut tadi tidak mendengar suara kaki orang, tetapi tahu-tahu orang Kate ini telah berdiri di depannya. Ketika ia bangun dan memandang, ia memperhatikan jubah orang Kate itu maka kagetlah ang ini ocu. Ia dapat mengetahui bahwa orang aneh ini tentulah Hek Moko si Iblis Sitang yang telah terkenal sekali sebagai seorang jago tua yang sukar dapat dicari tandingannya di dunia Kang Ou bagian barat. Ang ini ocu kemudian mengangkat kedua tangan di dada dan menjura sambil berkata, Lociampu kami yang muda memberi hormat. Tiba-tiba Hek Moko tertawa dan suara ketawanya ini kalau didengar di dalam gelap tanpa terlihat orangnya, tentu akan disangka orang suara setan. Suara ketawanya mula-mula rendah sekali bagaikan suara kodok besar, lalu perlahan-lahan meninggi menjadi nyaring dan kecil. Tiba-tiba Hek Moko menahan tawanya karena mendengar Chin Hai juga tertawa geli. Pemuda Tolol, kau siapakah? Kau ini apanya Ang ini ocu Hek Moko bertanya dengan kata-kata kasar sedangkan kedua matanya berputar-putar. Chin Hai tidak menjawab tetapi bahkan tertawa semakin geli dan keras. Ketika tadi melihat bentuk dan rupa Hek Moko, ia telah merasa ngeribukan main, apalagi melihat sepasang telinganya. Ketika Ang ini ocu berbicara kepada Hek Moko dan menyebutnya Loh Ciam Pua, orang tua gagah, dia merasa semakin geli karena alangkah ganjilnya menyebut seorang yang tingginya hanya sama dengan tinggi tinggangnya dengan sebutan Loh Ciam Pua. Kemudian, ketika Hek Moko tertawa dengan suara yang menyeramkan dan lucu itu, dia melihat betapa telinga gajah itu bergerak-gerak bagaikan telinga gajah yang benar-benar digerak-gerakan untuk mengipas tubuh. Maka pemuda ini tidak dapat lagi menahan rasa geli di hatinya dan tertawa keras. Kini melihat Hek Moko mengajukan pertanyaan sambil memutar-mutar kedua matanya, Chin Hai makin geli dan tertawanya makin keras pula. Hai, Tolol. Kenapa kau tertawa Hek Moko membentak dengan muka heran? Kakek Kate, aku tertawa mendengar kau tertawa. Hek Moko melengak dan menggerakkan kepalanya ke belakang. Belum pernah selama ia merantau ada orang berani mentertawakan suara tawanya. Tolol. Hati-hatilah menjaga lidahmu. Mengapa kau tertawakan aku? Melihat sikap Hek Moko, Chin Hai tahu bahwa orang ini marah. Maka dia berkata, orang tua, orang baru tertawa kalau hatinya senang. Kau tadi tiada hujan tiada angin tertawa, tentulah berarti kau senang bertemu dengan kami. Aku pun menjadi senang dan tertawa juga, apa salahnya? Eh, kakek Kate, tahukah kau akan sebuah ujar-ujar tentang tertawa? Kembali Hek Moko tertegun. Ia khawatir kalau-kalau anak muda ini sedang mempermainkan dirinya, akan tetapi dia juga ingin sekali tahu apakah ujar-ujar tentang tertawa itu. Coba kau ceritakan, aku belum mendengar. Jawabnya dengan dua mata, tetap berputar-putar. Chin Hai lalu mendengarkan kepala dan dengan suara sungguh-sungguh menirukan suara dan lagak gurunya yang dulu mengajarnya sastra. Mati di antar tangis, lahir disambut tawa. Namun bagaimanakah sikap orang bijaksana? Kurangi tangis dan perbanyaklah tawa. Bagus, bagus, bagus Hek Moko memuji dan dia tertawa lagi. Lengyaplah rasa marahnya yang tadi karena menyangka bahwa Chin Hai mempermainkannya. Dan kenapakah kau tertawa, orang tua yang aneh dan lucu tanya Chin Hai sedangkan angin yocu terheran-heran melihat keberanian Chin Hai yang bercakap-cakap dengan kakek itu bagaikan dua orang sahabat baik sedang mengobrol. Kenapa aku tertawa? Hahaha. Siapa takkan tertawa melihat Buk Pun Su Jebel tua itu begitu malas? Hi, Buk Pun Su, benar-benarkah kau begitu malas dan memandang rendah kepadaku hingga masih terus mendengkur dan tidak mau keluar menyambut? Tiba-tiba orang kakek ini mengebutkan jubahnya yang hitam dan angin besar menyambar ke arah salah satu tengkorak sehingga tengkorak yang dikebutnya itu bergoyang-goyang seakan-akan hendak roboh. Hek Moko, kau jangan terlalu seji, malu-malu. Suruhlah Pemoko masuk juga tiba-tiba terdengar suara Buk Pun Su, akan tetapi Chin Hai benar-benar tidak tahu dari mana datangnya suara itu, seakan-akan ada beberapa orang yang bicara dari berbagai penjuru. Ternyata dalam kata-katanya ini Buk Pun Su telah mendemonstrasikan kehebatan tenaga hikangnya yang sudah dapat mengirim suaranya ke berbagai tempat dan biarpun dia tidak meninggalkan goa itu, namun dia telah tahu bahwa Hek Moko datang bersama Pek Moko. Hek Moko diam-diam memuji dan dia lalu mengeluarkan suara bersuit yang nyaring dan tajam menyakitkan anak telinga. Dari luar goa terdengar pula suara suitan yang sama bunyinya dan sebelum gemas suara suitan itu lenyap, dari luar goa menyambar sinar putih dan tahu-tahu Chin Hai melihat seorang yang tidak kalah anehnya berdiri di hadapan Hek Moko. Orang yang baru datang itu adalah Pek Moko si iblis putih. Tubuhnya tinggi besar akan tetapi anggota mukanya kecil-kecil, bahkan matanya hanya berupa dua garis melintang panjang sedangkan daun telinganya hampir tak tampak karena kecilnya. Hek Moko dan Pek Moko adalah sepasang saudara seperguruan yang sudah terkenal sekali di dunia Kang O, terutama di daerah barat. Mereka datang dari sebelah selatan Tibet dan memiliki kepandaian silat yang luar biasa tingginya. Walaupun tubuhnya Kate, tetapi Hek Moko adalah saudara tua dan Pek Moko setenya. Kalau Hek Moko selalu mengenakan jubah warna hitam, Pek Moko selalu mengenakan jubah warna putih bersih. Oleh karena warna jubahnya inilah maka mereka disebut iblis hitam dan iblis putih, sedangkan nama asli mereka sudah dilupakan orang. Berbareng dengan datangnya Pek Moko, maka Buk Punsu juga muncul keluar dari balik tengkorak. Kakek tua ini berjalan dengan tindakan perlahan dan bermalas-malasan. Kalian iblis hitam dan iblis putih, sesudah lebih dari 15 tahun tidak berjumpa, kepandaianmu makin meningkat saja. Kalian jauh-jauh dari barat menuju ke sini, apakah juga silau oleh gemerlapnya emas dan Pek Buk Punsu berkata sesudah berhadapan dengan mereka. Buk Punsu kakek jembel, kau benar-benar panjang umur. Tak ku duga kau masih hidup. Apakah kali ini kau pun hendak menjadi perintang bagi kami berdua saudara tanya Hek Moko sambil memutar-mutar matanya. Hek Moko, jangan berbicara seperti anak kecil. Kau tahu betul bahwa aku jembel tua bukan manusia usilan. Asalkan kau tidak mengganggu orang, kenapa takut aku menjadi perintang? Berbuatlah apa yang kau suka, aku tak akan peduli. Girang wajah Hek Moko mendengar ucapan ini. Memang, semenjak tadi dia telah dapat melihat kakek jembel yang lihai itu dan ia merasa juri hingga diam-diam ia menyuruh Pek Moko menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Belasan tahun yang lampau, ia dan sutenya pernah bentrok dengan Buk Punsu dan roboh dalam tangan orang tua lihai itu sehingga mereka masih merasa juri dan ragu-ragu untuk memusuhi orang tua itu. Hahaha, bagus, Buk Punsu kemudian Hek Moko berpaling kepada Angin Yochu dan Chin Hai. Hai, kau nona cantik dan anak muda yang aneh. Kalian tadi sudah mendengar kata-kata Buk Punsu si kakek jembel. Nah, kalian menjadi saksi. Setelah berkata demikian, Hek Moko segera melangkah maju menghampiri Hiyolo besar yang berdiri di tengah kamar di balik pintu itu. Ia membungkuk dan menggunakan tangan untuk menggeser Hiyolo yang beratnya seribu kati itu. Hiyolo itu bergerak dan tergeser dengan mudah. Di bawah Hiyolo itu ternyata terdapat sebuah lubang yang cukup besar. Hek Moko menjenguk dan dia segera meloncat sambil memperdengarkan suara tawanya yang aneh. Sementara itu, Hek Moko yang juga ikut menjenguk melihat keadaan lubang, lalu membalikan tubuh dan memandang ke arah Buk Punsu. Kedua kakak beradik yang aneh itu berdiri bagaikan patung dan memandang ke arah Buk Punsu yang masih berdiri tak mengacuhkan sama sekali. Buk Punsu tua bangka menyebalkan. Kembali kau mempermainkan kami, Hek Moko berseru dan suaranya juga kecil dan tinggi, tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar. Biarlah sekali lagi kami mencoba-coba kelihayan Bu teriak Hek Moko dan tiba-tiba iblis hitam ini menggunakan kedua tangannya memegang kaki Hiyolo dan sekali ayun saja Hiyolo itu melayang ke arah Buk Punsu. Chin Hai merasa terkejut dan ngeri sekali. Ia dan Angin Yocu berdiri di dekat Buk Punsu sehingga Hiyolo itu tidak hanya mengancam si kakek jebel saja, tetapi juga sekaligus mengancam mereka berdua. Hiyolo raksasa itu begitu berat sehingga sebelum datang, anginnya sudah menyambar ke arah mereka. Benda kuno itu beratnya seribu kati lebih, kini dilontarkan dengan tenaga raksasa sehingga dapat dibayangkan betapa hebat jika tertimpa Hiyolo terbang ini. Akan tetapi di hadapan Angin Yocu dan Bu Punsu, Chin Hai tidak mau memperlihatkan sikap takut atau ngeri. Karena itu dia tidak meloncat pergi untuk menghindarkan diri dari serangan Hiyolo, hanya berdiri dengan urat-urat seluruh tubuhnya menegang dan matlah terbelalak. Biarpun telah memiliki kepandayan tinggi, namun Angin Yocu mengerti bahwa tenaganya masih belum cukup untuk menyambut datangnya Hiyolo, Maka dia hanya bersiap untuk menolak benda itu ke samping apabila jatuhnya menimpa dia atau Chin Hai. Gadis ini tentu saja cukup tahu diri dan tidak bergerak karena di situ terdapat kakek gurunya, takut kalau-kalau dianggap lancang tangan. Akan tetapi, alangkah heran dan terkejutnya Chin Hai ketika melihat bahwa Bu Punsu yang berdiri miring agaknya sama sekali tidak mempedulikan datangnya Hiyolo yang menyambar ke arah dirinya. Keringat dingin mulai keluar membasai jidat pemuda ini, karena betapa tabah pun hatinya, menghadapi bahaya maut di depan matlah, tanpa kuasa menghindarkannya membuat ia merasa cemas sekali. Ketika Hiyolo itu menyambar dekat sekali hingga angin Yocu telah mengangkat kedua tangan hendak menolak benda itu ke samping, tiba-tiba Bu Punsu melangkah maju dua langkah dan ia menyambut Hiyolo itu dengan kepalanya. Heran sekali, pada waktu kaki Hiyolo itu menimpa kepalanya maka kepala Bu Punsu seolah-olah besi sembrani yang menarik Hiyolo itu sehingga kaki Hiyolo menempa pada kulit kepala dan berdiri lurus tanpa bergoyang-goyang sedikitpun. Hiyolo itu kini terletak di atas kepala Bu Punsu, seakan-akan benda yang ringan dan yang diletakkan dengan hati-hati di atas kepala. Tidak hanya Chin Hai yang tanpa terasa lagi terpaksa melelepkan hidah saking kagum dan herannya, akan tetapi angin Yocu juga memandang dengan macu kagum karena baru sekarang ia menyaksikan sucou-nya mendemonstrasikan kekuatan luakangnya yang tak terbatas tingginya itu. Kedua iblis Shiptam Putih juga tertegun. Terdengar kakek tua itu tertawa ha-ha-hai-hai, lantas berkata dengan suara lemah lembut, Hekpek, Moko, Hiyolo adalah benda suci tempat orang memuja dan bersembahyang, maka harus dihormati. Apalagi benda ini umurnya telah ribuan tahun, jauh lebih tua daripada kalian atau aku, maka tidak boleh kita merusakannya. Baiknya kau melemparkan dengan hati-hati dan tidak sampai menumpahkan isinya. Kalau tidak, tentu aku tak akan mengampunimu, Hek Moko. Sesudah berkata demikian, Buk Punsu dengan Hiyolo masih berdiri di atas kepala lalu berjalan senaknya menuju ke tempat di mana Hiyolo itu tadi berdiri. Hek Moko dan Pek Moko melangkah ke kanan-kiri dan kedua iblis ini segera bergerak cepat. Mereka memang maklum bahwa kepandayan Buk Punsu masih jauh lebih tinggi daripada kepandayan mereka sendiri dan biarpun mereka mengeroyoknya, belum tentu mereka akan berhasil merebut kemenangan. Akan tetapi, sekarang melihat bahwa kakek jebel yang lihai itu sedang berjalan dengan kepala membawa beban yang berat sekali, mereka melihat keuntungan bagus. Untuk bisa menahan beban seberat itu di atas kepala, orang harus mengerahkan tenaga luakangnya dan meskipun tenaga luakang kakek itu sangat hebat, namun sedikitnya harus mempergunakan tenaga itu 3 per 4 bagian untuk dapat membawa Hiyolo di atas kepala. Dan keadaan ini tentu saja amat menguntungkan mereka, maka mengapa tidak mempergunakan kesempatan baik ini? Biarpun mereka tidak menyatakan isyarat sesuatu, namun jalan pikiran mereka agaknya tak berbeda jauh karena ketika Buk Punsu berjalan lewat di dekat mereka, tiba-tiba saja keduanya lalu mengayun tangan mengirim serangan dari kanan-kiri. Serangan kedua iblis ini lihai dan berbahaya sekali karena mereka tidak hanya bermaksud untuk main-main. He Moko dari kiri menyerang dengan tangan kanan dimiringkan dan menampar jalan darah di leher, sedangkan Pek Moko dari kanan menggunakan tangan kiri menotok urat kematian di iga belakang. Ang Inio Chu mengeluarkan jerit tertahan sedangkan Chin Hei berseru, sungguh curang. Akan tetapi dengan tenang sekali Buk Punsu menggerakkan kepalanya dan Hiyolo itu terlempar ke atas dan pada saat yang hanya sekejap itu dia sudah mementang kedua lengannya dengan jari tangan terbuka kemudian mendahului mengirim totokan ke arah pergelangan tangan kedua iblis yang memukulnya. Bukan main kagetnya He Moko dan Pek Moko karena mereka tak menduga sedikitpun bahwa Buk Punsu mempunyai kecepatan tangan sedemikian rupa. Kalau saja mereka tetap meneruskan serangan mereka, maka sebelum pukulan tangan mereka mengenai sasaran, tentu terlebih dahulu pergelangan tangan mereka akan tertotok. Cepat mereka menarik kembali tangan mereka untuk disusul dengan serangan lainnya. Mereka berpikir bahwa kali ini si jembel tua itu tak akan dapat menyelamatkan diri lagi, karena serangan tidak hanya datang dari mereka yang menyerang dari kanan-kiri tetapi juga dari atas, karena Hyoluo yang tadi terlempar ke atas kini melayang turun lagi akan menimpa kepala Buk Punsu. Kini angin Yocu tak terasa lagi berseru, celaka. Tubuhnya merupakan bayangan merah segera berkelebat ke arah tempat pertempuran, sedangkan Chin Hai lalu membungkuk untuk memungut kembali sepotong tulang raksasa yang tadi telah dilepaskan ke tanah. Kini He Moke menyerang dengan pukulan ke arah dada dan Pek Moke menyerang dari atas ke arah kepala Buk Punsu. Sementara itu, Hyoluo yang berat itu semakin cepat meluncur ke bawah hendak menimpa kepala kakek jembel itu sehingga anginnya telah membuat rambut kakek itu bekibar. Buk Punsu tidak saja lihai, tetapi juga ingin memegang teguh ucapannya. Tadi dia telah mengatakan bahwa orang harus menghormat Hyoluo itu, maka biarpun berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, sekali-kali dia tidak mau membiarkan Hyoluo itu jatuh terbanting ke tanah sehingga isinya tumpah atau rusak. Jika ia tidak menyayangi Hyoluo itu, mudah saja baginya untuk menangkis dan balas menyerang kepada kedua lawannya. Dengan sekali lompatan saja dia akan berhasil mengelak dari serangan He Moke dan Pek Moke. Akan tetapi, kalau dia melakukan ini, tentu Hyoluo itu akan terbanting di atas lantai dan rusak. Akan tetapi tidak percuma kakek jembel ini pernah dijuluki orang sebagai ahli silat nomor satu di kolong langit. Memang ada jalan kedua baginya untuk menyelamatkan diri daripada serangan dua lawannya, yaitu dengan membarangi mengirim pukulan maut sebagai serangan balasan, akan tetapi dia tidak sudi menjatuhkan tangan besi dan mengotorkan tangannya dengan pembunuhan. Tiba-tiba saja dia mengeluarkan seruan keras sekali hingga seluruh ruangan itu menjadi tergetar, sedangkan tengkorak-tengkorak raksasa yang berdiri itu bergoyang-goyang dan mengeluarkan suara berkelotekan karena tulang-tulang saling beradu. Kedua iblis itu pun menjadi terkejut dan hawa yang keluar dari tenaga hikang ini membuat mereka tertegun dan memperlambat datangnya pukulan mereka. Kesempatan yang hanya beberapa detik ini digunakan oleh buk pun su dengan sebaiknya karena tiba-tiba saja, tanpa dapat terlihat oleh Matthew bagaimana caranya ia menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu tubuhnya itu telah rebah terlentang di atas lantai, melintang di antara kedua lawannya dan sekaligus ia terlepas daripada kedua serangan maut itu. Perhitungan buk pun su memang tepat sekali. Hiolau itu menyambar turun makin cepat dan oleh karenanya hampir saja menimpa tangan Hek Moko dan Pek Moko yang terulur ke depan ketika menjalankan pukulan mereka tadi. Dengan hati terkejut kedua iblis itu menarik kembali pukulannya sambil meloncat mundur, takut kalau-kalau tertimpa Hiolau yang berat itu. Akan tetapi mereka bergirang hati, kini si jembal tua sudah rebah terlentang adap pun Hiolau itu dengan kecepatan luar biasa melayang ke arah dadanya. Tentu akan remuk tubuh si jembal tua yang mereka takuti itu. Akan tetapi kini mereka semua diseguhi pertunjukan yang benar-benar hebat. Karena tak ada kesempatan untuk melompat bangun dan menyelamatkan Hiolau itu, sambil rebah terlentang buk pun sulantas mengangkat kedua kakinya berdiri lurus ke atas, kemudian setelah menyentuh Hiolau yang menyambar turun dengan cepat sekali, kaki itu bergerak ke bawah melebih kecepatan luncuran Hiolau, lantas membuat gerakan melengkung sedemikian rupa hingga Hiolau itu terayun, dan kekuatan hebat yang ditimbulkan oleh gaya beratnya dan karena tekanan luncurannya kemudian dibelokan oleh ayunan ini. Arah tekanan yang mula-mula meluncur ke bawah ini dengan indahnya telah dibelokan ke samping oleh kedua kaki buk pun su, kemudian kaki itu menendang sedikit sehingga sekarang luncuran dibelokan ke atas kembali. Hiolau itu bagaikan kena ditendang dan meluncur ke atas lagi dengan tenaga yang sudah patah hingga tidak sangat laju jalannya. Sementara itu buk pun su telah meloncat berdiri pula dan dengan kepalanya dia kembali menerima Hiolau itu. Hebat!